Intro Tapi ini kata orang emang buah tuh jatuh gak jauh dari penjualnya tuh bener-bener. Mohon, pohon. Ya kan kita di pasar minggu banyak yang jualan buah. Itu pembeda di pasar. Ya Wia tuh nyanyi dari SD Umi ya. Suka nyanyi-nyanyi ya. Dia tau gak masih kecil waktu masih bayi. Bayi? Umur sembilan bulan udah bisa nyanyi. Ya terus udah gitu tau gak itu yang namanya gak ada cadel-cadelnya. Sembilan bulan? Gak ada cadel kalau diajarin ngomong ya. Itu abahnya kan Zaid. Itu ini banget. Apa namanya Zaid, betul-betul Zaid. Apa Zaid? Sembilan bulan udah bisa ngoceh. Nah waktu dua tahun itu lagu pas stopnya aku lagu jerah. Dia bisa. Dua tahun? Bagai di sayat-sayat. Sakitnya hati. Cengkok. Dengan cengkoknya? Iya. Dua tahun? Umi, kok bisa gitu? Gak ngerti. Sampai orang semua temen-temen bilang, Fi, Fi lu rekam aja tuh anak lu. Enak aja lu, emang gua produser rekaman. Kalau gua gak pernah mau ini, mau ngaju-ngajuin anak kalau gak ini. Tapi andai saat itu itu justru jadi viral banget. Iya. Tapi waktu itu belum ada jaman viral. Iya bener. Kebetulan ini di sosial media ini lagi viral banget lagu-lagu Arab. Boleh kita lihat bersama-sama? Coba. Boleh dong. Aduh gue kan Arab banget. Coba bisa gak lagi dong? Ya iya coba. Bisa, bisa. Bukan turunan Arab. Kamu turunan atau tanjakan? Tanjakan. Masa kamu gak bisa? Tanjakan. Menurut saya kamu bisa. Nyanyi tuh sampe pose-pose kayak tadi gitu. Tuh. Pakai mic ya? Pakai mic. Baik. 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 Ada banget loh. Coba, coba. Coba, coba. Coba, coba. Alfa. 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 Curhat-curhat. Dulu waktu pas papa meninggal ya. Oh iya. Terus apa, oh pokoknya banyak deh. Curhat sama dia, urusan kehidupan dan urusan cewek-cewek. Giriran. Bukan gue yang ngomong. Ntar giriran gue dipanggil lagi sama infotainment-infotainment. Apa itu acara-acara talkshow. Katanya gue buka aib Rapi Ahmad. Lu sendiri mancing. Itu bukan buka aib. Hanya kenangan-kenangan lalu yang sekencelincir saja. Tapi ada yang mau diulang? Ada. Ada. Enggak, enggak, enggak. Gigi, hap kurang. Nah ini sebenarnya maunya disebut apa profesinya? Penyanyi kah? Komedian? Atau pemain? Semuanya. Firmanya bisa dia mah. Dan gue mah apa aja terserah dah. Mau jadi backing vokalnya LP. Pernah gak ngejadi backing-in vokal Umi? Alhamdulillah sekarang tiap LP nyanyi saya nge-backing-in. Alhamdulillah. Dibayar gak? Dibayar? Ya dibayar mah, canan kagak. Dari mana lagi mencari duit. Kalau off air, Umi off air. Lu yang backing sekarang? Baking soda? Baking soda. Hari-hari emang gini? Sebentar lagi. Ya dia sih emang lucu. Dari kecil. Pasti mau bilang agak lain. Agak lain kamu, agak lain kamu. Tapi memang ini bakat komedinya udah ada. Kita tantang nih, acting dan komedi kita lihat tuh. Nah nek. Di sini mau stand up ya. Stand up? Oh my god, oh my god. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku. Ya. Pagi. Pagi kak. Gak usah ada kakak. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kok adik-adik pada lemes begini sih? Sudah sarapan belum? Oh belum sarapan? Oh kalau begitu. Coba geleng-gelengnya yang kompak dong. Bagus kayak anak ilang. Ya sudah. Nah adik-adik. Kakak kan di sini mau mengajarkan kalian badminton. Sekarang tunjukkan alat-alat yang mau dipergunakan sama kakak Raffi. Cik kakak Raffi. Lah kamu ngapain bawa itu? Bawa pengebuk kasur. Tenang kak. Saya bukan cuma bawa pengebuknya. Saya juga bawa kasurnya. Eh eh eh. Sini sini kakak kasih tau ya. Kamu gak usah bawa pengebuk kasur. Kamu juga gak usah bawa kasur. Kamu udah jadi kasur. Yee. Pakai kakak numpang tidur sama saya. Kacau sini kan kakak Sita. Sini. Di situ ada Gigi. 2005 ya. Ada Nagita Slavina. Ada Dawiah. Kenapa yang lu nikahin Gigi bukan Dawiah? Ya. Kenapa aku nikahnya sama Gigi gak sama kamu ya? Kenapa ya? Di situ ada Asya Sara juga kalau gak salah. Kenapa kamu nikahnya? Gak akan teman. Iya iya. Iya tapi kita kalau berjodoh lucu padahal ya. Suka keceprosan apa-apa tuh. Iya. Kalau gue berjodoh sama lo. Enak kali aku nenteng-nenteng tasnya pandu. Tapi gak kuat sih. Tapi gue kalau sama lo. Kenapa? Gue batin gue diganyang abis itu. Gue setia. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Makasih. Sabar insya Allah surga. Gue biar katanya dimandi-mandiin duit tuh. Kalau udah lupakan. Surga insya Allah surga. Sabar, sabar. Matain. Di dunia aduh di neraka. Bagaimana yang disuruh kan. Enggak, enggak. Nah Udi yang terbaik deh Udi jangan. Iya. Alhamdulillah. Eh tapi kan ini kita ngomongin masa lalu. Emang dulu tuh Raffi tuh banyak-banyak pacarnya? Enggak. Ya alhamdulillah. Bukan banyak itu sih kayaknya ya. Koleksi kayaknya ya. Kan lagi gak punya pacar ya waktu itu ke anakku. Waktu itu gak punya pacar. Gak punya pacar cuman selingin banyak ya. Nah ini ada beberapa foto ini. Apakah ada cerita di masa lalunya? Silahkan mbak. Di situ aja mbak. Masya Allah. Mbak tolong mbak. Coba. Ini dulu dia ngejar-ngejar cuman akhirnya akhirnya saya nikahin dia. Enggak, enggak, enggak. Dia enggak ngejar-ngejar enggak. Emang lu demen sama dia tapi dulu dia punya pacar. Iya ya. Ini jangan halat deh Fi. Pulang kuasa Fi. Pulang kuasa bakal. Ceritanya. Jadi Raffi yang ngejar-ngejar duluan. Iya demen. Tapi dulu Nagita tuh kalau gak salah ya. Waktu itu mudah-mudahan sih saya gak salah. Tapi Nagita dulu kalau shooting diantar yang pacarnya ya kan. Jadi dia jiper duluan. Enggak ada jiper lah. Enggak ada jiper. Enggak ada jiper. Tapi emang enggak ada jiper. Cuman nikungnya bingung. Tau semua dibuka loh. Oke Max. Setiap kali gue mau nikung. Ini pelatihnya nih. Ini koordinatornya. Ini koordinatornya. Ini koordinatornya. Enggak tau ih parah banget lagi. Enggak tau. Enggak tau. Asya Sarah. Ini temennya dia. Gue takut kalau yang ini. Kenapa? Enggak apa-apa. Lu aja Fi. Lu kan yang ditanya. Temen kita bareng main. Temen ya? Ini suka dongkrong di rumah kita dulu. Iya bener. Iya temen ya. Ada kisah apa sih? Temen. Gue takut dah. Namanya juga enggak. Gitu kan kalau lagi jomblo. Jomblo kan berdeket aja. Lagi pernah di sebelum puasa sih ngomonginnya. Tapi ini yang ngomonginnya. Oh lebih balik juga. Enggak ada. Raffi lu mah enggak ada. Enggak lu bukan yang nyomblangin. Lu yang ngatur pertemuannya. Lu mah enggak pakai dicomblangin Fi. Udah di order aja. Lu yang ngatur. Lu ingat gak dulu kita pernah. Itu di PS. Plaza Senayan. Lu yang ngatur pertemuan. Lu ketemu sama yang ini. Terus abis kayak gitu. Gue suruh ngejagain cewek ini. Dia lagi nemuin yang lain. Coba. Jadi gue ngajakin ngomong. Untuk perempuan ya kan. Biar dia kagak. Entah dulu. Raffi lagi ini dulu. Sebentar lagi ini. Nggak ada dia lagi nemuin yang ngaturnya lagi. Ini yang mengatur dia. Dia manajemennya. Bayangin coba. Manajemennya dia. Hei. Mana enggak digaji itu waktu gue disini. Yaudah gajinya sekarang. Gajinya sekarang. Ada ucapan makasihnya gimana ya. Gak harus tutup mulut. Ape gitu. Nanti nyanyi. Oh gitu ya. Bongkar, bongkar. Next. Aduh. Siapa sih ini? Laudia Sinjabat. Gitu banget. Siapa sih ini? Ashab Radim Raffi. Raffi kan gitu Raffi. Bukan saya agak panglik. Oh ya udah berhinjang. Ini salah satu yang bikin Raffi waktu itu. Agak ngedrop ya Pih. Gak biasa. Oh iya iya. Ya. Salah satu cinta pertamanya lah ya. Ya cinta pertama gak sampai juga akhirannya. Gak gongkar terus.